Intro Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tumbit Melayu menggelar rapat sosialisasi sekaligus penyaluran aspirasi masyarakat terkait ketenaga kerjaan di kantor Kepala Kampung Tumbit Melayu Rabu 9 Januari 2018 kemarin. Rapat yang dihadiri Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua RT, dan Puluhan Masyarakat Kampung Tumbit Melayu tersebut digelar berdasarkan Amanah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di mana fungsi dari LPM diantaranya sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan hingga sebagai penggali, pendaya gunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Dalam rapat tersebut, Ketua LPM Kampung Tumbit Melayu Yusran mengungkapkan hingga saat ini pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat Kampung Tumbit Melayu sebagai kampung mulut tambang. Namun, untuk pekerja di perusahaan tambang begitu sulitnya. Alhasil, masyarakat kebanyakan hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam miliknya terus dikeru. Jumlah penduduk di Kampung Tumbit Melayu ini lebih 2.000 orang. Nah, jumlah tenaga kerja juga pasti masih ratusan orang yang menganggur dan harus diperkerjakan. Dan kami harus upayakan itu. Dan langkah-langkah yang harus kami lakukan selaku LPM dan nanti dibantu di BPK dan kepala kampung bahwa kami akan mengundang perusahaan untuk tekan perusahaan semaksimal mungkin agar bagaimana perusahaan ini harus menyerap tenaga kerja dari Kampung Tumbit Melayu. Karena selama ini kami akan dianatirikan, maka mulai dari sekarang dengan adanya penambahan struktur LPM Kampung Tumbit Melayu maka kami harus bergerak cepat dan gerak masimal untuk bagaimana melakukan desak perusahaan supaya masyarakat Kampung Tumbit Melayu ini tidak ada yang menganggur agar bagaimana bisa mendapatkan ekonomi yang sejahtera. Guna menekan angka pengangguran itu, Kepala Kampung Tumbit Melayu Mas Pri berharap agar perusahaan lebih mengedepankan tenaga kerja lokal yang ada di Kampung Tumbit Melayu daripada yang berasal dari luar daerah. Selain itu, lanjut Mas Pri, dalam beberapa waktu terakhir ini penyerapan tenaga kerja di Kampung Tumbit Melayu dilakukan oleh Humas Kampung Tumbit Melayu. Namun demikian, dengan adanya rapat yang digelar kali ini maka penyerapan tenaga kerja kewenangannya dikembalikan ke pihak LPM. Dan juga harapan saya kepada perusahaan yang ada di lingkar tambang kepada lingkar tambang yang ada di Kampung Tumbit Melayu itu harus kita punya tekanan lah, menekan. Warga juga menekan, Pelembaga Adi juga menekan, saya juga sebagai Kepala Kampung harus menekan bahwa jangan banyak menerima orang-orang dari luar Kabupaten Merau. Kami masih banyak pengangguran di Kampung ini, di Tumbit Melayu khususnya, dan juga kampung-kampung yang lain. Terima kasih telah menonton!